Apa kau kita bertawasuh dengan orang alim? Di antara daripada perkara yang dibenarkan, di antara daripada perkara yang digalakan, bahkan disonatkan oleh ulama-ulama kita, Ashabul Mazahibil Arba, daripada Man Mazhab, bertawasuh dengan para ambiya, bertawasuh dengan para nabi-nabi, juga bertawasuh dengan orang-orang saleh. Tidakkah Sina Omar pernah bertawasuh dengan Al-Abbas? Pak Sudara, bagi nabi dulu. Kami bertawasuh dengan Rasulullah SAW, sekarang ini kami bertawasuh dengan Pak Sudara Nabi, Al-Abbas, agar Allah kabulkan hajat perbitan yang kami mohon. Allah kabulkan, Allah turunkan hujan pada saat ketika itu. Jadi bertawasuh dengan orang alim, bertawasuh dengan orang saleh, bertawasuh dengan amalan, bertawasuh dengan para awliya, itu di antara daripada perkara yang nabi kita ajarkan. Salapi, kalau kalian dengan sepenuh bulut pun mengatakan itu, harap ataupun juga tidak boleh, tetap saja di sana terdapat beberapa bukti dan juga beberapa danil dan juga beberapa argumentasi yang memastikan bahwasannya bertawasuh dengan orang-orang saleh itu di antara daripada perkara yang diperbolehkan. Mereka mengatakan boleh bertawasuh dengan ibadah, tapi tidak boleh bertawasuh dengan orang yang melaksanakan ibadah. Jadi pelik, kata mereka, Ya Allah, aku bertawasuh dengan sumpah ayamku, bertawasuh karena aku bakti kepada ma' dan ayah, bertawasuh karena aku menyokong kebenaran. Aku bertawasuh, Ya Allah, karena aku berhasil untuk melaksanakan soalan berjamaah selama 40 hari, tidak pernah ketiga letak. Pertawasuh yang pertama, Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Penyakit yang tak pernah sembuh-sembuh, problem yang tidak pernah tuntan dan selesai. Coba ingat, amalan ibadah kita yang mana yang paling tulus, amalan ibadah kita yang mana yang paling bagus, tawasuh kepada Allah, agar Allah kabulkan hajat-hajat dan permintaannya. Tidak ada apa-apa Tuhan Najib, tak kisah dulu pun tak ada mek. Apa? Ini penting dengar. Alhamdulillah ikut jalan. Gublah, Alhamdulillah. Baru satu nekmat Allah tarik, sudah kelangkabut kita. Baru satu nekmat saja. Kenapa? Kita kadang-kadang jarang bersyukur pada waktu Allah bagi nekmat dengan anginnya, dengan apinya, dengan airnya. Neluh kan baru-baru ini shalam kehabisan air. Syukur-syukur pada waktu itu tak ada wartawan luar datang menggambar kita pada waktu kita beratul mengambil air. Kalau ada, kalau tidak, musibah betul innali la'i wa inna ilahi raj'un. Alhamdulillah.